Tanya ada si bocil yang masuk ke rumah kosong karena merasa mendengar sesuatu Sesampainya di rumah kosong itu ternyata dia ketemu sama si Ellie Dan akhirnya mereka pun berkenalan dan sahabatan Si Ellie ini seling banget ngasih kejutan dan main ke rumah si bocil itu Dan gak lupa dia ngasih tau kalau dia itu pengen banget pergi ke suatu tempat yang namanya Paradise Falls Tapi si Ellie ini gak tau bagaimana caranya bisa kesana Walaupun begitu si Ellie yakin Walau suatu hari nanti mereka berdua bisa pergi kesana bersama-sama Sampai akhirnya mereka berdua beranjak dewasa dan memutuskan untuk menikah Dan tinggal di tempat mereka pertama kali ketemu Dan gak lupa mereka merenovasinya sesuai apa yang mereka harapkan Paradise ini lagi mau berendam di air terjun Ketika lagi asyik berendam di air terjun Ternyata ada seekor serigala yang lagi ngintip guys Hal itu pun mengejutkan gadis itu Langsung aja gadis itu memenjikan tombol yang ada di tangannya Dan ternyata dia memanggil superhero Batman guys Batman pun kesal dan berusaha menangkap pelaku Ternyata Batman salah tangkap guys Batman menangkap si gadis itu Bukan serigalanya Sungguh endingnya membangunkan ya guys Gadis ini gak bersyukur banget sama bentuk wajahnya guys Asal dia lihat wanita lebih cantik dari dirinya Dia langsung insecure Dan dia langsung pergi ke dokter bedah Dan mengubah matanya Dan juga mengubah hidungnya Dan tak lupa mengubah bentuk dagunya Dan ketika dia lihat wanita di televisi Wanita cantik dan seksi Dia pun pergi lagi ke dokter bedah Dan dia pun mengubah lagi bentuk dagunya Bentuk bibirnya Bentuk matanya Dan juga bentuk dadanya Dan dia pun tampak terlihat seksi Seperti wanita di televisi tadi ya guys Dan ketika dia lihat lagi wanita di papan benar Dia pun juga pengen seperti wanita itu guys Dia pun mengubah lagi Merubah lagi semua bentuk wajahnya Bentuk tubuhnya Sedemikian rupa Dan alhasil wajahnya ini menjadi menyeramkan sekali ya guys Tapi pada akhirnya untuk menjadi seorang model Hanya perlu cantik natural aja ya Gadis ini mau ketemuan sama temen deketnya Dia pun semangat banget guys Mau ketemuan Sampai dia pun bingung mau pakai baju apa ya Akhirnya dia pun ngobrak-ngobrik semua baju yang ada di lemarinya Dan dia pun sampai ganti baju beberapa kali guys Mau buat ketemuan temen-temennya Sampai akhirnya dia menemuin satu baju yang matching banget sama diri dia Tapi pas mau jalan ngeselin banget guys Temennya ngabarin kalo temennya tuh kediduran dan kayaknya mau hujan gitu Alhasil gadis itu bete banget Tapi dia dengan senang menjawab Yaudah gak apa-apa Gak nemu baju yang matching juga Gadis ini pengen banget kayak idolanya Pengen dia punya tanda di pipinya Yaudah Dia pun mencoba melubangi pipinya dengan cara ke dokter bedah guys Pas selesai dibedah hasilnya pun mengejutkan banget Ternyata tuh hasilnya kayak abis ditembak gitu Dan dia pun malu buat pergi kemanapun Tapi terpaksa deh dia pergi ke sekolah Karena kan dia harus sekolah Pas di sekolah untungnya temennya gak ada yang ngebully dia guys Malah pada minta foto Dan pada mengenalin dia Dia pun mendadak viral dan terkenal gitu Dan dia pun jadi arti saat ini Tapi sayangnya pas lagi minum Semuanya keluar Terima kasih telah menonton